Oke let's go kita coba X centang lalu enter kemudian tekan lagi X ya kemudian tekan lagi menjadi centang seperti itu kemudian tekan lagi menjadi centang juga dan tekan lagi menjadi O seperti itu cukup satu kali tekan saja teman-teman bisa melahirkan huruf centang dan huruf X atau simbol centang atau simbol X begitu Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kita di Zulmi Channel sahabat film channel gimana kabarnya saya harap semoga baik-baik saja dan rancarkan segala urusannya dimudahkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa baik di video kali ini kita akan mencoba seri beberapa tahun lagi dan konten kita berkali ini adalah bagaimana sih caranya kita membuat centang secara otomatis centang ataupun silang dengan mudah dan benar dan biasanya teman-teman kita menggunakan centang ini apabila teman-teman ada tugas kantoran tugas-tugas pelajaran tugas kuliah tugas sekolah dan lain sebagainya biasanya kita menggunakan centang secara manual seperti ini biasanya kita masuk ke dalam insert kemudian kita masuk ke dalam simbol seperti ini ya kemudian mungkin teman-teman Scroll down ke bawah ya cari yang logo centang seperti itu tentu memakan waktunya agak lama begitu ya Nah ada cara gampang yang mungkin memang jarang kita ketahui apalagi teman-teman kita semua mungkin belum diketahui cara ini memang sangat efektif sekali sangat membantu pekerjaan teman-teman semua dengan cukup mendekat dua tombol saja teman-teman bisa melahirkan simbol centang dan simbol X begitu ya caranya gampang banget sahabat ya teman-teman silahkan di blog terlebih dahulu selnya yang mungkin teman-teman akan membuat simbol centang simbol X begitu ya seperti ini katakanlah di sini di sini ada tiga sel ya nomor nomor urut kemudian nama kemudian status nah di bagian status ini nanti kita akan buat simbol centang dan simbol X ya Nah secara otomatis begitu ya silahkan di blog terlebih dahulu seperti itu ya kemudian teman-teman silahkan masuk ke dalam home kemudian teman-teman silahkan rubah fontnya ya menjadi Wings Bing ya silahkan di Scroll kebawah fontnya seperti itu di paling bawah ya diurut abjad W ya W W W W W kita cari ya Wingding Wingding 2 ya Wingding 2 yang ini disini ada tiga bagian ya Wingding Wingding 2 Wingding 3 ya yang ketiga tapi yang Wingding 2 yang dua ya Nah seperti itu setelah kita berubah fontnya seperti itu silahkan teman-teman pilih atau letakkan sel diesel yang akan diberikan centang atau X gitu ya kemudian teman-teman silahkan tekan tombol sip tambah P gitu ya seperti itu lalu enter seperti itu kemudian bagian kedua mungkin dibuat lagi centang silahkan tekan tombol sip tambah P begitu ya sip tambah P P ya pastikan ingatkan sip tambah P Nah oke selanjutnya di bagian keempat kita buat tombol silang atau tombol X gitu ya simbol X maksud saya dengan cara menekan tombol sip tambah bukan simbol tambah ya kombinasi tombol kombinasi sip sama O gitu ya akan menjadi simbol X seperti itu Nah kita coba lagi ya kombinasi tombol sip sama huruf O gitu ya Nah seperti itu selanjutnya Nah oke nah kemudian silahkan sahabat settingkan rata tengah mungkin seperti itu ya seperti biasa melakukan setting tulisan ya acaranya gempa banget sahabat ya Nah kalau saya nanya mau menggandakan silahkan ditarik saja ya seperti itu lalu tarik bawah nah itu menggandakan Oke kemudian kalau saya nanya ini untuk dihapus seperti itu kalau teman-teman mau mengetik di sini umpama sel ini kita rubah menjadi sel bukan sel status ya atau mungkin sel tanggal tanggal lahir begitu ya silahkan di blok lagi kemudian terubah fontnya menjadi font standar Arial atau Times News Romance ya atau kalibri begitu ya Nah kemudian sahabat-sahabat bisa menggitik seperti biasanya seperti itu Oke dan pada dasarnya teman-teman sebelum membuat simbol itu atau menekan tombol kombinasi sip tambah P atau tambah O itu terlebih dahulu di blok selnya lalu ditukar atau diganti fontnya atau jenis fontnya menjadi wings into ya yang ini ya di bagian bawah nah kemudian diposisikan di selnya lalu tekan sip tambah P untuk exit kombinasi O sip kombinasi P sip kombinasi Oh seperti itu ya Nah gampang kan Nah silahkan dipraktekkan begitu teman-teman pemula ini sangat perlu sekali teman-teman mahasiswa teman-teman pelajar untuk membuat tugasnya atau mungkin teman-teman kantoran yang memang menyelesaikan pekerjaannya di Microsoft Excel seperti ini ya Nah tentu ini sangat berguna sekali dan memudahkan pekerjaan kita semua di Microsoft Excel Oke teman-teman semua mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati